Mendengar ancaman tersebut, pejabat itu pun menjadi gusar dan sangat marah dengan wanita simpanannya di masa lalu yang masih saja menghantuinya. Sang pejabat pun dengan senang hati bersedia mengikuti polisi untuk dimintai keterangan. Namun karena kurangnya bukti, maka mereka tidak bisa menjatuhkan tuduhan terhadap Mr. ***. It has all the elements, it has corruption, it has money, it has murder, it has everything. Hai, saya Iqba, selamat datang di JP Story. Banyak orang berpendapat hindari mencari masalah dengan tiga tipe sosok orang seperti ini. Yang pertama, orang yang memiliki kekayaan berlimpah. Yang kedua, orang yang memiliki kekuasaan. Dan yang ketiga, Pak Luhut, karena memiliki kekayaan dan kekuasaan. Tapi di sini kita tidak bahas Pak Luhut, karena Pak Luhut adalah orang yang baik. Ya, kami cinta opung. For your information, di video ini beberapa nama akan kami samarkan, karena bukan bermaksud apa-apa, tapi kami juga manusia yang punya rasa takut. Oke, kita lanjut. Ketika seseorang yang dari golongan biasa-biasa saja, berurusan dengan sosok yang sangat kuat, kaya dan berkuasa, disitulah keadilan hukum kemungkinan goyah dan dipertanyakan. Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah kisah tragis yang sangat mengenaskan dan sempat mengguncang dunia, setelah mengetahui konspirasi yang ada di belakangnya. Namun, sebelum kita bahas lebih dalam, kami ingin mengingatkan, bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu, jangan lupa like, komen, dan skirkab. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya and welcome to JB Story. Mongolia Asia Timur pada tanggal 6 Mei 1978, lahir seorang anak perempuan bernama Atantuya Saribu dari pasangan Saribu Setev dan Atan Setsek Sanja. Sang ayah merupakan seorang profesor psikologi, sedangkan sang ibu adalah ibu rumah tangga biasa. Altantuya dibesarkan bersama saudaranya yang lain di St. Petersburg, Rusia dan disekolahkan di negara tersebut. Gadis itu pun mengenyam pendidikan sekolah dasar di Rusia. Pada tahun 1990, Atantuya yang genap berusia 12 tahun kembali lagi ke Mongolia bersama keluarganya. Di usianya yang masih belia, gadis itu telah menguasai bahasa Mongolia, Rusia, Mandarin, Inggris, dan Perancis. Setev sang ayah pun mengatakan bahwa sang putri adalah pribadi yang ceria, bersemangat, percaya diri, dan berpikiran terbuka. Altantuya juga dikenal sebagai sosok yang suka belajar dan selalu berhati-hati dalam menjaga dirinya sendiri. Selama tinggal di kampung halamannya, Altantuya bertemu dengan seorang penyanyi pria bernama Ma'adai. Lalu pada tahun 1996, gadis itu memutuskan untuk menikah dengan sang penyanyi dan tak lama kemudian ia dikaruniai seorang anak. Altantuya telah melahirkan baby di usianya yang ke-18 tahun. Ia pun sering menitipkan sang buah hati kepada orang tuanya. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Altantuya dan sang suami kerap mengalami permasalahan dan mereka pun memutuskan untuk berpisah. Lalu sang wanita pindah ke Perancis untuk mengikuti sekolah modeling. Dan setelah menyelesaikan studinya, ia kembali lagi ke Mongolia. Kemudian pada tahun 2003, Altantuya menikah lagi dan dikaruniai satu orang anak yang terlahir dengan penyakit genetik. Wanita itu pun didera oleh permasalahan yang rumit dan rumah tangganya kembali mengalami kegagalan. Pada akhirnya, Altantuya menjadi ibu tunggal yang harus menghidupi dua orang anaknya. Sehingga wanita tersebut meminta bantuan kepada sang ayah dan sang ibu untuk mengurus cucu-cucu mereka. Altantuya lalu memutuskan untuk bekerja sebagai penerjemah karena penguasaannya terhadap beberapa bahasa. Pekerjaan tersebut mengharuskan wanita itu untuk bepergian ke luar negeri seperti Cina, Singapura, Hong Kong, dan Malaysia. Sebelumnya, sang model juga pernah mengunjungi Malaysia pada tahun 1996 dan negara lainnya dalam rentang waktu tahun 2000 hingga 2005. Selain sebagai penerjemah bahasa, Altantuya juga mengunjungi Hong Kong untuk urusan bisnis. Namun di negara tersebut, wanita itu disematkan dengan sebutan model sebagai istilah yang merujuk kepada wanita panggilan dengan harga fantastis. Kemudian, Altantuya juga diketahui memiliki kedekatan khusus dengan para pejabat tinggi di Malaysia seperti Mr. NR dan Mr. ARB. Mr. NR merupakan wakil Perdana Menteri, sedangkan Mr. ARB adalah analis pertahanan negara yang bekerja di bawah Kementerian Pertahanan Malaysia. Perkenalan Altantuya dengan para pejabat tersebut terjadi ketika mereka menghadiri pameran berlian tingkat internasional di Singapura. Setelah pertemuan tersebut, wanita itu pun mulai menjalani hubungan asmara dengan Mr. ARB. Padahal di sisi lain, sang pria sudah memiliki istri dan anak. Sebagai kekasih sang pejabat, Altantuya sering menemani Mr. ARB dalam berbagai urusan dan tugas diplomasinya. Selain itu, wanita tersebut juga pernah diajak berlibur ke Kuala Lumpur, Shanghai, Paris, Hongkong, dan Makau. Lalu, pada tahun 2002, Mr. ARB menunjuk Altantuya sebagai jurubicara dalam proses negosiasi pembelian dua buah kapal selam di Perancis. Wanita itu dilibatkan langsung dalam pekerjaan sang pejabat. Bahkan, Altantuya mempunyai peran yang sangat penting dalam transaksi pembelian kapal selam tersebut. Namun, sayangnya pada tahun 2005, hubungan kedua sejoli tersebut harus kandas karena sang pria sudah mulai bosan dengan sang model. Meskipun keduanya sudah mengakhiri hubungan, tapi Mr. ARB masih memberikan sejumlah uang kepada Altantuya sebagai bentuk perhatiannya dan untuk membantu perekonomian sang wanita. Bahkan, sang pejabat yang loyal ini sering mentransfer uang sesuai keinginan sang mantan kekasih untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, pada awal tahun 2006, Mr. ARB sudah mulai enggan dalam menuruti permintaan Altantuya dan ingin menjauhi wanita tersebut. Sehingga, pria itu pun menghentikan aliran uangnya ke rekening sang model. Di sisi lain, Altantuya masih ingin tetap berhubungan dengan Mr. ARB untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Wanita itu juga masih mengingat dengan baik bahwa sang pejabat sudah berjanji akan memberinya uang sejumlah 500 ribu dolar USD atau setara dengan 7,8 miliar rupiah jika kita pakai kurs 16 ribu per 1 dolar Amerika. Kemudian, Altantuya pergi ke Malaysia bersama sepupunya yang bernama Naamira Gerelma dan teman dekatnya yang bernama Urintuya Galocir. Ketiganya menaiki pesawat terbang dari Mongolia dan sampai di negeri jiran pada tanggal 8 Oktober 2006. Sebelumnya, model cantik itu sempat berpamitan dengan sang ayah dan mengatakan akan pergi ke Malaysia untuk menemui bos besarnya. Sesampainya di Malaysia, Altantuya mempekerjakan seorang supir taksi yang bernama Ang Chong Beng sebagai mata-mata untuk menyelidiki pergerakan Mr. ARB. Di samping itu, wanita tersebut juga menelpon mantan kekasihnya selama beberapa kali namun tak pernah dijawab. Kemudian, karena sudah mulai naik pitam, Altantuya mengirim pesan suara dan mengancam Mr. ARB dengan mengatakan bahwa ia akan berbuat nekat. Bahkan, wanita itu berkata bahwa ia tidak akan segan-segan berbuat jahat kepada putri kandung Mr. ARB. Mendengar ancaman tersebut, pejabat itu pun menjadi gusar dan sangat marah dengan wanita simpanannya di masa lalu yang masih saja menghentuinya. Kemudian, Mr. ARB menyuruh seorang pria yang merupakan petugas polisi bernama Bala Subramaniam untuk mengawasi Altantuya. Pria itu juga mengekstruksikan sang polisi untuk menjaga keamanan di rumahnya karena khawatir terhadap ancaman sang model. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2006, Altantuya melewati rumah Mr. ARB bersama Namira dan Urintuya dengan menaiki taksi yang dikendarai oleh Ang Chong Beng. Tak lama kemudian, model cantik tersebut datang lagi ke kediaman sang pejabat seorang diri. Di sana, wanita itu pun berteriak di depan pagar rumah Mr. ARB dengan kata-kata umpatan yang sangat kasar. Beberapa menit kemudian, pihak kepolisian setempat berdatangan ke lokasi dan menangkap Altantuya dengan tuduhan telah membuat kegaduhan. Di sana, Altantuya menjelaskan bahwa ia sedang menanggi janji dari sang mantan kekasih yang akan memberinya banyak uang. Wanita itu juga mengatakan bahwa Mr. ARB memiliki jalinan asmara dengannya. Tetapi, pria tersebut mulai ingkar janji dan secara sepihak telah memutuskan hubungan mereka. Selain itu, Altantuya juga mengungkapkan bahwa ia sudah menelpon Mr. ARB untuk menemunya secara baik-baik. Namun, sang pria tidak pernah menggubrisnya. Mendengar hal ini, pihak kepolisian pun sangat terkejut. Karena mereka tahu sang pejabat tinggi yang terhormat sudah memiliki keluarga. Petugas pun mencoba menenangkan Altantuya dan menyuruhnya untuk bersikap sabar. Mendengar nasihat polisi, wanita itu sudah agak meluna. Namun, ia meminta kepada pihak kepolisian untuk menyampaikan pesannya kepada Mr. ARB. Altantuya pun berpesan bahwa sang pejabat harus memberinya uang sejumlah 7,8 miliar. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya beserta 3 buah tiket pesawat untuk kembali ke Mongolia. Di kantor polisi, ternyata Bala Subramainam mendengar perbincangan sang model cantik dengan para petugas. Pria itu pun menginformasikan kepada bosnya bahwa Altantuya sudah berbuat nekat dengan menceritakan masalah pribadinya. Lalu, Mr. ARB menyuruh anak buahnya tersebut untuk berkomunikasi dengan Altantuya dan memberi tahu tentang janji yang tak pernah dilupakan olehnya. Dengan perlahan-lahan, Bala Subramainam mengatakan kepada sang model bahwa bosnya akan segera memenuhi janjinya dalam waktu dekat. Pria itu juga berpesan kepada Altantuya agar tidak mengulangi kesalahannya dengan membuat kehebohan yang serupa. Selama dua hari, sang model hanya berdiam diri di tempat penginapan untuk menunggu kabar dari sang mantan kekasih. Namun, Mr. ARB tak kunjung datang ataupun membalas pesan-pesannya. Hal ini membuat Altantuya semakin kehilangan kesabaran dan ia pun berniat melabrak sang pejabat. Akhirnya, Altantuya melewati kediaman Mr. ARB pada pukul 7.20 malam bersama sepupu dan temannya. Di momen ini, Bala Subramainam yang sudah menghafal gelagat dari wanita itu mulai melapor kepada Mr. ARB. Pria itu pun mengatakan kepada bosnya bahwa si Altantuya sepertinya akan membuat keributan lagi. Dan benar saja beberapa jam kemudian, model cantik itu datang seorang diri ke rumah Mr. ARB dengan berteriak-teriak dan emosinya tak terkendali. Kebetulan, saat itu sang pejabat dan keluarganya tidak berada di rumah karena sedang menghadiri acara buka puasa bersama para kolega. Bala Subramainam pun menghubungi Mr. ARB untuk melaporkan perbuatan Altantuya. Dalam sebuah pesan teks, sang pejabat menyuruh anak buahnya tersebut untuk berbincang dengan Altantuya. Akhirnya, model cantik itu pun mempunyai teman bicara untuk sementara waktu dan emosinya bisa diredam oleh Bala Subramainam. Tak lama kemudian, di tengah-tengah obrolan mereka, muncul dua orang anggota elit kepolisian yang merupakan kaki tangan Mr. ARB. Dua polisi tersebut adalah Inspektur Azila Hadri berusia 30 tahun dan Kopral Sirul Azhar Umar berusia 35 tahun. Keduanya lalu menghampiri Altantuya dan mengajak wanita itu untuk masuk ke dalam mobil bersama mereka. Sang wanita juga menurut begitu saja tanpa membuat protes karena meyakini akan dipertemukan dengan Mr. ARB. Kemudian, Altantuya dibawa oleh sang Inspektur dan sang Kopral ke hutan belantara yang sangat terpencil di perbukitan yang terletak di Syah Alam Selangor. Sesampainya di sana, bukannya mendapatkan uang yang diinginkan. Wanita itu justru disuruh masuk ke dalam hutan yang sangat gelap dengan diseret secara paksa. Setelah itu, dua Al Gojo tersebut mengeksekusi Altantuya dengan melepaskan dua amunisi tepat di kainanya. Tak sampai di situ saja, para pelaku juga melakukan hal yang sangat diluar nalar dengan mengaitkan bahan peledak C4 di badan wanita tersebut. Peledak C4 biasanya dipungsikan untuk meruntuhkan gedung bertingkat. Namun, kali ini mereka menggunakannya untuk menghancurkan tubuh Altantuya. Sesaat kemudian, letusan pun terjadi hingga semburan daging menyebar ke seluruh penjuru. Tubuh Altantuya pun berkeping-keping dan tercerai-berai ke beberapa titik lokasi di hutan tersebut. Setelah melakukan aksinya itu, sang inspektur dan sang kopral pergi begitu saja dari tempat tersebut. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2006, Namira dan Urintuya melapor ke polisi dan menyampaikan bahwa Altantuya telah menghilang. Laporan tersebut dibuat berdasarkan pesan yang ditinggalkan oleh sang model yang menyatakan, jika ia tidak kembali pulang, maka temannya harus melapor ke polisi dan mencarinya di rumah Mr. ARB. Setelah membuat laporan di kantor polisi, Namira dan Urintuya pun segera bergerak ke rumah sang pejabat. Mereka meneriaki Mr. ARB dan menyuruh pria itu untuk segera melepaskan Altantuya. Namun tentu saja, usaha mereka tidak akan pernah membuahkan hasil karena sejatinya, sang model tidak sedang disembunyikan dan tidak ada di sana. Sementara itu, pihak kepolisian memproses laporan tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap menghilangnya Altantuya. Pihak berwenang lalu mulai mencari informasi dengan memeriksa CCTV hotel tempat di mana wanita itu menginap. Dari rekaman terlihat Altantuya keluar meninggalkan kamarnya pada malam hari. Kemudian petugas mencari saksi dan memintai keterangan dari mereka. Salah satunya adalah tetangga Mr. ARB yang melihat langsung saat dua orang polisi membawa Altantuya pergi. Dari informasi ini, pihak berwenang segera mencari siapa polisi itu dan diketahui mereka adalah Inspektur Azila dan Kopral Sirul. Para petugas pun segera mendatangi rumah kedua polisi tersebut. Di kediaman Kopral Sirul, penyidik menemukan barang-barang milik korban dan sepatu sang Kopral yang memiliki noda bercak-bercak merah. Atas bukti-bukti ini, kedua terduga pelaku pun diinterogasi oleh pihak Intelijen Malaysia dan diminta untuk menunjukkan lokasi kejadian perkara. Inspektur Azila dan Kopral Sirul pun mengakui adanya penghilangan nyawa terhadap Altantuya yang terjadi dalam rentang waktu pukul 9 malam tanggal 19 Oktober hingga pukul 1 dini hari tanggal 20 Oktober di Selangor. Setelah pengakuan ini, pada tanggal 7 November, keduanya bersedia mengantar para penyelidik ke lokasi kejadian. Di sana, petugas pun berhasil menemukan sisa-sisa tubuh korban tepat 17 hari setelah peristiwa naas yang menimpa Altantuya. Polisi lalu meminta keterangan dari para saksi di sekitar lokasi. Warga yang ada di sana mengatakan bahwa pada malam kejadian, mereka mendengar suara ledakan yang sangat dasyat. Dan mengingat Altantuya yang dihabisi dengan menggunakan peledak C4, para saksi merasa bahwa tubuh korban akan sangat sulit untuk diidentifikasi. Namun, ahli forensik kepolisian ternyata berhasil mengambil sampel DNA dari sisa tubuh korban yang ditemukan. Kemudian, pihak berwenang meminta keluarga korban untuk datang ke Malaysia untuk diproses lebih lanjut. Di luar dugaan, usaha mereka pun berhasil dan korban sudah bisa dipastikan adalah Altantuya. Setelah itu, pihak kepolisian Malaysia merilis kabar tentang kondisi seorang model cantik asal Mongolia yang dilenyapkan dengan cara yang sangat kejidan di luar nalar. Pemberitaan tersebut langsung menyebar ke bermagai media dan memunculkan rumor tentang sang model yang sedang mengandung anak di luar nikah hasil hubungan gelapnya dengan seorang pejabat. Karena dugaan alasan inilah, Altantuya dilenyapkan dengan cara seperti itu untuk menghilangkan janin yang sedang dikandungnya. Namun, rumor ini banyak diperdebatkan oleh masyarakat luas karena belum bisa dipastikan kebenarannya. Pihak kepolisian lalu melanjutkan penyelidikan dan menangkap Mr. ARB beserta anak buah lainnya yang namanya tidak diungkap. Kecurigaan polisi atas keterlibatan sang pejabat didasarkan fakta bahwa Mr. ARB adalah atasan dari kedua terduga pelaku yakni Inspektur Azilah dan Kopral Zero. Sang pejabat pun dengan senang hati bersedia mengikuti polisi untuk dimintai keterangan. Namun, ia menyangkal tuduhan dan tidak mau mengakui apapun terkait kejadian yang menimpal, Altantuya. Dalam hal ini, pihak kepolisian juga mencurigai Mr. NR yang juga berhubungan dekat dengan Mr. ARB dan diduga telah mengenal sang korban. Mengenai hal tersebut, pihak kepolisian ingin mendengar pernyataan langsung dari Mr. NR. Beberapa waktu kemudian, sang pejabat tinggi merespon dengan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan pembelaan atas dirinya sendiri. Pihak kepolisian sebenarnya tidak mau mempercayai perkataan sang pejabat begitu saja. Namun, karena kurangnya bukti, maka mereka tidak bisa menjatuhkan tuduhan terhadap Mr. NR. Di sisi lain, terduga pelaku lainnya termasuk Mr. ARB tetap ditahan di penjara sambil menunggu hasil penyelidikan. Proses investigasi pun dilanjutkan. Namun, hasilnya Mr. ARB dibebaskan pada tahun 2008 dengan alasan tidak adanya bukti yang mengarah kepadanya. Kemudian, setelah terbebas dari jeruji besi, pria tersebut mengatakan bahwa sang atasan yakni Mr. NR tidak terlibat dalam kasus ini karena tidak pernah mengenal Altantuya. I have said today is what I told the police that Dato Najib had never met the deceased. How do I know? It's like asking me, you know. I know. Okay, I know. Setelah itu, Mr. ARB lalu berangkat ke London untuk mengurus yayasan perdamaian Islam milik keluarganya. Sedangkan, Inspektur Azila dan Kopra Zirul ditetapkan bersalah dan dijatuhi hukuman matot dengan cara digantung pada putusan persidangan di tahun 2009. Namun, hukuman itu sempat dibatalkan dan kedua pelaku dibebaskan dari penjara. Akan tetapi, persidangan ulang segera diselenggarakan dan hukuman matot kembali dijatuhkan kepada mereka di tahun 2013. Namun, sayangnya saat menunggu putusan pengadilan, sang Kopral berhasil merarikan diri ke Australia dengan bantuan seorang teman. Lalu, pada tanggal 20 Januari tahun 2013, Kopral Zirul berhasil ditangkap dan dipenjara di pusat penahanan Vilawood di Sydney. Pemerintah Malaysia pun meminta agar sang Kopral dikembalikan ke Malaysia. Namun, otoritas Australia menolak hal tersebut karena mereka sangat menentang penjatuhan hukuman matot. Di sisi lain, Bala Subramaniam yang bertindak sebagai saksi dalam kasus ini, sempat membuka mulut dan mengatakan bahwa Mr. NR yang telah memperkenalkan Altantuya kepada Mr. ARB. Namun, pria itu segera mengubah pengakuannya setelah ia menerima ancaman dari beberapa orang. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Bala Subramaniam sempat mengatakan bahwa ada rombongan intelijen militer di depan rumahnya dan mereka sedang mengawasi keluarganya. Pada saat itu, ia diminta untuk mengikuti perintah dari para atasan agar tetap aman dan baik-baik saja. Selain itu, istri Bala Subramaniam juga sempat mengatakan bahwa ia melihat sebuah mobil misterius di depan rumahnya dan sang suami menyuruhnya untuk mengunci pintu gerbang. Kemudian, sang istri juga menceritakan bahwa Bala Subramaniam telah dijemput oleh beberapa orang pada jam 2 dini hari. Di momen itu, kondisi sang suami tampak sangat ketakutan dan wanita itu pun ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salah seorang yang menangkap suaminya mengatakan bahwa Bala Subramaniam telah membuat pernyataan palsu yang sangat berisiko bagi hidupnya. Orang itu pun menyuruh sang wanita untuk meninggalkan Malaysia dan akan memberinya sejumlah uang untuk bertahan hidup. Mendengar hal ini, istri Bala Subramaniam pun bertanya kepada orang-orang tersebut terkait siapa yang menyuruh mereka. Wanita itu pun mendapatkan jawaban bahwa perintah tersebut berasal dari Mr. NR, selaku pemegang jabatan tertinggi pada saat itu. Setelah peristiwa ini, keberadaan Bala Subramaniam dan keluarganya tidak bisa diketahui. Lalu pada tahun 2013, muncul kabar bahwa Bala Subramaniam sudah meregang nyawa karena serangan jantung. Di sisi lain, 6 bulan setelah proses persidangan kasus Altantuya, Mr. NR yang mengikuti pemilihan calon Perdana Menteri berhasil memenangi kontestasi politik tersebut. Ia pun segera dilantik menjadi kepala pemerintahan di negara Malaysia. Sementara itu, kasus Altantuya tidak mengalami perkembangan dan seolah-olah penyelidikan telah dihentikan oleh pihak kepolisian. Namun, pihak keluarga korban dan kuasa hukum Mendiang Altantuya terus berjuang untuk meminta penyelidikan ulang. Tahun-tahun berlalu, Malaysia sudah mengalami pergantian rezim dan Mr. NR telah digantikan oleh orang lain sebagai pemimpin pemerintahan. Selain itu, pendahulu sang pejabat yakni Mahathir Mohamad juga sangat mendukung adanya penyelidikan ulang dan bersedia melindungi siapapun yang mau mengungkap kebenaran termasuk Kopral Sirul yang sedang ditahan di Australia. Pada tahun 2018, Kopral Sirul yang ditahan di Australia mengatakan bahwa ia ingin terbebas dari hukuman Matot. Dan jika permintaannya tersebut dikabulkan, maka ia akan bersedia membantu penyelidikan ulang jika memang dilakukan oleh pihak kepolisian di Malaysia. Sang Kopral pun sempat mengatakan bahwa Mr. NR mengenal Altantuya dan mempunyai andil yang besar terhadap kasus ini. Kopral Sirul juga bersikukuh bahwa ia hanya akan dijadikan sebagai kambing hitam untuk melindungi sang penguasa. Sang Kopral sempat berkata, Namun pernyataan tersebut segera diubah dan pria itu mencabut kembali pengakuannya dengan alasan yang tidak begitu jelas. Sebelumnya, sang Kopral ternyata telah dikunjungi oleh seorang perantara dari Malaysia dan ditawari sebuah kesepakatan yang sangat rahasia. Kopral Sirul pun sempat membuat video pengakuan terkait Mr. NR yang tidak ada hubungannya dengan kasus Altantuya. Di tempat yang berbeda, Inspektur Azila yang sedang menunggu eksekusi matut di Malaysia juga membuka mulut dan membuat sebuah pengakuan. Sang Inspektur mengatakan bahwa ia dan rekannya telah menerima perintah untuk melenyapkan Altantuya yang bersumber dari Mr. NR. Inspektur Azila pun menyampaikan bahwa alasan dari perintah tersebut adalah keyakinan sang pejabat tinggi tentang Altantuya yang dianggap sebagai mata-mata asing dan bisa merugikan keselamatan negara. Kemudian sang Inspektur juga mengungkapkan bahwa atasannya tersebut berpesan untuk tidak mempercayai semua perkataan sang korban karena wanita itu pandai bersilat lidah. Pengakuan kedua tersangka tersebut dianggap para penyidik sebagai sesuatu yang sangat masuk akal, mengingat mereka tidak akan bertindak jika tidak menerima perintah khusus. Tak hanya itu saja, bahan peledak yang digunakan oleh para pelaku tidak bisa dibeli oleh orang sembarangan dan hanya bisa dipesan oleh seseorang yang mempunyai wewenang. Sang Inspektur dan sang Kopral juga diketahui tidak mengenal Altantuya dan tidak mempunyai alasan untuk melakukan penghilangan nyawa tersebut. Akan tetapi, Mr. NR membatas semua tuduhan itu. Lalu, pria tersebut melakukan sumpah dengan mengatakan ia tidak bersalah dan pengakuan Azila hanyalah fitnah semata. Sang mantan Perdana Menteri tersebut juga menyampaikan bahwa tuduhan Inspektur Azila bisa saja atas permintaan lawan politik yang ingin menjatuhkan dirinya. Kemudian, pengacara atau kuasa hukum Mr. NR juga menyampaikan penyangkalan dan mengungkapkan bahwa kliennya telah menemui Inspektur Azila untuk memperoleh informasi. Sang pengacara mengatakan bahwa Azila sedang mengalami frustasi dan ada seseorang yang menyuruhnya untuk membuat pengakuan palsu. Saya berharap mereka akan memperoleh informasi. Klien saya ingin mereka akan memperoleh informasi untuk sebuah syarikat. Kita ingin tahu siapa yang mempunyai Azila dalam perjurian ini. Siapa yang di belakang perjurian ini? Kerana kita fikir ia bukanlah Azila sendiri. Azila, saya dapat memahami bahawa ia berlaku. Ia berlaku yang berlaku yang berlaku untuk menghormati klien saya yang berlaku sekarang sangat populer. Selain kasus Altantuya, Mr. ARB dan Mr. NR diduga telah menerima suap saat negosiasi pembelian kapal selam di Perancis dengan nominal uang 141 juta USD atau setara dengan 2,2 triliun rupiah. Mereka berdua juga dicurigai menerima komisi setelah berhasil melakukan pembelian kapal selam tersebut sebesar 7 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 23,4 triliun rupiah. Wow, fantastis! Dugaan tersebut terkuat berkat kerja keras dari pihak lembaga anti korupsi di Malaysia yang membantu melakukan penyelidikan terhadap Mr. NR dan Mr. ARB. Hal ini kemudian memunculkan kecurigaan atas kasus Altantuya bahwa kedua pejabat tersebut memang mempunyai motif dalam penghilangan nyawa terhadap wanita itu. Salah satu anggota lembaga anti korupsi mengungkapkan bahwa bisa saja Altantuya memiliki peran dalam tindakan KKN yang dilakukan para pejabat tinggi. Oleh sebab itulah sang model harus disingkirkan karena ada kemungkinan dia akan buka mulut dan menciderai nama baik para pejabat yang bersangkutan. Pada tahun 2018, Mr. NR juga dituduh atas kasus penyalahgunaan kekuasaan. Hingga terlibat dalam skandal 1MDB atau One Malaysia Development Bear Heart yang bersumber dari dana negara lalu disedot ke dalam rekening milik Mr. NR. Pada tanggal 3 Juli 2018, Mr. NR ditangkap di rumahnya oleh petugas anti korupsi. Lalu pada tanggal 28 Juli 2018, ia difonis 12 tahun penjara karena terbukti bersalah atas dakwaan skandal korupsi, pencucian uang, dan penyalahgunaan wewenang. Saat semua ini sudah terungkap, Mr. NR dan Mr. ARB diduga sangat ingin menutupi tindakan ilegal mereka yang diketahui oleh Altantuya. Selain itu, sang model juga diduga sedang mengandung anak dari Mr. ARB. Maka tubuhnya sengaja ditemukan agar DNA dalam janinnya tidak bisa ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum mendiang Altantuya menganggap bahwa semua dugaan tersebut sebagai sinyal yang bisa mengungkap kebenaran. Ia pun sangat berharap otoritas Malaysia dengan rezim yang baru berkenan membuka kembali kasus Altantuya, dan pihak kepolisian bersedia melakukan penyelidikan ulang. Jadi, sudah 12-13 tahun yang dia mencari hal ini, karena dia berada di posisi bahwa Azila dan Cyrul tidak tahu dia. Jadi, pertanyaan itu selalu siapa yang di belakangnya. Itu adalah pertanyaan yang semoga akan menjawab sekarang. Keluarga korban, termasuk Setef sang ayah, memiliki rasa trauma yang mendalam saat berkunjung ke Malaysia untuk menuntut keadilan bagi mendiang sang putri. Pria itu juga mempunyai ketakutan yang luar biasa untuk sekedar mengatakan sesuatu yang bisa memberatkan para terduga pelaku. Setef pun sangat yakin bahwa Altantuya memang sengaja dilenyapkan dengan cara yang sangat keji, meskipun wanita itu sama sekali tidak mempunyai kesalahan terhadap negara Malaysia. Sampai saat ini, kasus Altantuya masih belum diselesaikan dan keputusan dari pihak kepolisian Malaysia juga belum diketahui. Dan untuk Mr. ARB dikabarkan, dia pergi ke Malaysia menuju ke London untuk mengurus yayasan yang dimilikinya. Jika kalian ada yang mengetahui update dari Mr. ARB atau ada yang kurang akurat dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Dari kasus ini kita bisa belajar. Ah, saya akan berikan kesempatan untuk kalian menanggapi kasus ini. Pendapat dan tulisan yang paling bagus akan kami pin di kolom komentar. Dan tak pernah bosan-bosannya kami mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik. Tetap berhati-hati, selalu waspada dan jangan lupa skill cap. Saya Iqba, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!